Oke bro, ini aduh enak banget kayaknya hidupnya ya Jadi neneknya punya perusahaan Memangnya kerja, mengurus bukan kerja sih Tapi emang yang mengelola perusahaan neneknya Bapaknya santuy, cucunya santuy lagi Aduh Yoyoyoy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjumpai lagi dengan saya Rifat Anakim Untuk mencari inspirasi-inspirasi yang ada di dunia Hal-hal yang dulunya takutah layak diperbincangkan Sekarang saya akan mencoba untuk memperbincangkannya Kisah-kisah yang benar-benar inspirasi tersebut Akan kekuasaan lengkap-lengkapnya Guna menjadi pengetahuan bagi kita semua Dan inilah di channel Rifat Anakim Oke guys, pada kali ini saya kedatangan Seorang yang bernama Siapa? Tovan? Tovan Tauvan apa sih namanya? Tovan Bramestia Tovan Bramestia Oke Tauvan 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 Oh Tauvan Bramestia Dia tuh mau share tentang hidupnya gitu Tapi sebelum dia untuk menceritakan tentang kisah hidupnya Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya Silahkan kalian subscribe channelnya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Biar kamu jadi orang yang pernah yang menonton video saya selanjutnya Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu Biar teman-teman kamu juga tahu apa yang komentar Oke Oke Bro Mimpinya Oke betul Betul Itu kenapa sih? Kenapa kamu tuh harus menikmati hidupnya lewat mimpi? Kenapa? Kenapa gak hidup di dunia? Real gitu? Kenapa? Ya kebiasaan sih Kebiasaan gimana maksudnya? Kebiasaan diem Kamu kan udah lulus sekolah beberapa tahun yang lalu Udah lama banget Dan sekarang kamu stay aja di rumah gitu Iya Apa yang kamu lakukan di rumah? Ya paling main HP, main day Di rumah itu diemnya dimana? Di kamar Di kamar tidur atau kamar mandi gitu Gimana gitu? Kamar tidur Oh kamar tidur Kamar tidur Oh jadi diemnya di kamar tidur? Iya Kalau mau makan dimana makan? Iya di rumah makan Oh gitu Jadi Kalau di kamar mandi Oh berarti artinya stay di rumah Oke oke Emang Warang tua kamu ketika melihat kamu keseharian di rumah Diem aja di kamar mau makan ke dapur Seri dimarahin sih Oh seri dimarahin? Sebenarnya Oh seri dimarahin Masih gak mau cari kerja dulu Gak mau cari kerja? Sebenarnya memang mau tapi belum waktunya Belum waktunya kapan? Jadi kapan waktunya kapan? Gak tau sih Hehehe Gak tau gimana maksudnya? Gak punya planning Gak punya planning Masih bingung sih Bingung kenapa? Emang kamu punya cita-cita pengen kerja di perusahaan A atau perusahaan B itu gimana? Pasti semua orang pasti punya keinginan kayak gitu sih Oke jadi kamu pengen kerja dimana? Di kantor atau di perusahaan atau beberapa usaha itu gimana? Ya kalau bisa mah Yang banyak orang mau ya pasti di kantor ya Kebanyakan Di kantor Nah Dan sekarang tujuan itu akan terrealisasikan gak? Enggak Enggak akan terrealisasikan? Bakal-bakal tapi belum waktunya aja sih Sekarang kan masih menikmati hidup Ya kayak gitu Jadi kamu selama ini gak bising apa sama orang tua kamu dimarahin? Dimarahin sering dimarahin Iya jadi gak bising gitu tertinggal kamu Terus aja tidur lagi, tidur lagi Dia mau di kamar Seempat mikir sih Seempat mikir Iya mau cari kerja Tapi masih ada Apa namanya Masih Jadi kamu tuh mempending keinginan kamu untuk bekerja? Iya Rencana kerja tahun 2022 atau 2023 atau tahun depan-depannya lagi? Insya Allah lah 2022 Oh jadi di tahun ini mau kerja? Ya udah berapa lama? Diam juga kan? Oke udah lama Jadi selama kamu diem di rumah Kamu tuh hibernasi Bekerja tidur Terus aja hidupnya di dalam dunia mimpi Kamu itu Apa tuh? Diam di kamar itu Ngapain gitu? Ya kayak main game Nontonnya saya juga Kalo main game sama Youtube Nonton apa lagi saya nonton Youtube? Paling kalo di kamar udah bete Ke ruang tengah nonton TV gitu aja seharian Oh kayak gitu Nonton Youtube Nonton TV Nonton Itu dah Kamu punya adek? Ngepunyya Bungsu Oh bungsu Kamu itu pantezan Ini bungsu Ah kalo bungsu ya Malas Sudah selesai Dimanjak Dimanjak Kembanyakan Banyakan aja Namanya juga bungsu Mungkin kayak gini ya Tapi jangan ngasalah loh bro Diluar saya tuh Banyak orang-orang yang Mungkin kebetulan bungsu Justru sih yang jadi kakak-kakaknya itu Orangnya itu Emang kurang sukses Tapi yang bungsu itu Jadi Seolah-olah itu Pelah mengangkat derajat orang tuanya Kadang-kadang ada yang seperti itu Jadi kembali Banyak kan sih Kayak gitu Nah mungkin Tapi Untuk hidup kamu Karena kamu mungkin bungsu Jadi kamu mungkin Oh ini Ini alasannya Kenapa dia tuh Berleha-leha Bertahun-tahun Dia diem di kamar Hibernasi Oke Kayaknya Pola tidurnya juga berbeda Berbeda ya? Pasti berbeda Tidurnya jam berapa? Paling jam 5 subuh Jam 4 subuh Jam 4 subuh tidur Bangun-bangun? Jam 3 sore Oh gitu Beban keluarga apa lagi kan? Oh beban keluarga Oke Tapi kayaknya keluarga juga Merasa gak terbebani ya Cuman keser aja gitu ya Pasti ada Kayaknya pengen cepat-cepat Dikeluarin dari kakak mungkin ya Orang tua mana sih Yang narang kita kerjakan? Bener gak? Iya iya Sebenernya Tapi Kepikiran gak kamu mau Berbisnis Atau apa gitu Sempat kepikiran sih Emang kamu mau bisnis apa? Apa yang kamu pikirkan? Mau bisnis apa? Ya paling bisnis Kayak gimana ya? Jualan kayak bangsa Apa namanya? Bangsa gym? Bukan apa Bangsa apa bangsa? Ya paling usaha jualannya Kayak orang lain Jualan online kayak gitu lah Oke Oh itu banyak loh sebenernya Online apa? Baju, sweater Kayak gitu Jadi T-shirt ya Sweater Jacket Kayak gitu Tapi gak kesempatan Gak kesempatan Kenapa? Mau punya uang Uang gimana Ya hibernasi Bungunya itu Pak Mau punya uang gimana Tiap hari diem di kamar Tapi kan bisa kan Mungkin kamu tuh Minta uang Mungkin ke orang tua Gak suka minta sih Malu juga sih Terus atau ke kakak mungkin Kalau kakak Gak perlu diminta Pasti dikasih Ngerti lah gitu Oh ngerti gitu Ngerti Kan saya lihat kamu suka merokok ya Suka Rokok itu uangnya dari mana? Iya paling ada yang ngasih dari kakak uangnya Oke dari kakak aja Buat jajan rokok Atau buat apa-apa Orang tua juga suka gak sih? Jarang sih Barang tua juga Oh jarang Iya Orang tua kerja apa? Orang tua yang Kalau bapak Diam di rumah Kalau mama kerja? Mama sama nenek kerja Nenek kerja? Iya Jadi nenek punya perusahaan Diurusnya sama si mama gitu Jadi si bapak menikmati Itu perusahaan Nenek Jadi kakak-kakaknya juga ikutan kan? Jadi keenakan sendirian Keenakan Bapaknya juga nyalsi Nyantui Jadi anaknya juga nyantui Kalau maja Yang punya perusahaannya nenek Oke oke Nenek punya perusahaan Kenapa kamu gak kerja di perusahaan nenek? Iya Itu masalahnya pak Gak boleh Gak boleh? Iya Jadinya Jadi Kalau mau kerja Jangan sampai tahu Nenek lah Kenapa? Oh jadi kata nenek gak boleh kerja? Kalau kerja kan Daripada kamu kerja Mending saya biayain Kayak gitu Kalau nenek Dari Kan nenek Kalau kamu kerja Dia harus sama nenek aja Diurusnya Kamu jangan kerja Katanya Diman aja kak Jadinya Oke bro ini Aduh enak banget Kayaknya hidupnya Jadi Neneknya punya perusahaan Memangnya Kerja Mengurus Bukan kerja sih Tapi emang yang mengelola Perusahaan neneknya Bapaknya Santuy Santuy Cucunya Santuy lagi Aduh Kayaknya ini Kalau kamu Kayak Digi gini Apakah kamu juga akan Orang yang Hidupnya Menjadi berkeluarga Oh buka sih Dia juga berkeluarga Tapi emang Jangan lah Tapi baik Katanya juga kan Sebisa mungkin Gue berusaha Mencari yang lain Atau mungkin Neneknya Bisa memodalin Kalau pernah gak Minta 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 Buat 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 Belum sih Oh belum Kenapa? Pasti dimarahin Kan Kerja udah gak boleh Apalagi buat modal Usaha kayak gini-gini kan Katanya belum waktunya Kata diri sini rumah Gak apa-apa Pengen Pak kerja Daripada diam terus di rumah Kasian juga Ke orang tua Jadi Kamu itu dilarang Mau beli keluar Tapi jangan Kayaknya kamu itu harus Mengelola perusahaan sini Neneknya Kenapa kamu gak kuliah Gak kuliah Tanya pak Bingung aja Kalau kuliah kok Ya udah Biar gak bingung Kamu minum aja Kopi dulu Ini kopi rakitbambu Rakitbambu Ya Ad rakitbambu Arscot ID Pokoknya ini Menuju banget Jika kamu mau Klik aja Di Instagram Ad rakitbambu Arscot ID Pokoknya nih Kemampan Kamu harus Tunggu Oke Terus Apa yang akan Kamu lakukan Untuk menunggu Mendapatkan Tawaran Untuk mengelola Perusahaan nenek Kalau bisa Se itunya Sempat lah Kalau bisa mah Nerusin gitu Kalau diizinin sama nenek Nerusin perusahaan nenek Jadi kalau Ke orang tua Kalau topan bisa ngurusin Jadi orang tua Supaya diem Kalau pekerjaan ayah Ngapain jadi rumah Ya Biasa aja lah Bangun tidur Ngopi Rokok Pak Santui Pukul Aduh Enak banget ya Papa kamu Tapi gak semua orang Kayak gitu juga sih Oke sih Menurut kamu Bagus gak Hidup kayak kamu Kayak gini Enggak lah Kenapa Kenapa kamu Bukan jadi contoh Jangan jadi contoh Kenapa Kenapa Mau hidup kamu Jangan jadi pantan Buat teman-teman Kenapa Gak baik Gak baik Gak baiknya apa Sebenar sih Kalau diem kayak gini Menyusahin orang tua Kalau gak kerja Kan gimana Kalau orang tuanya juga Kalau anaknya yang gak kerja Masa orang tua yang kerja Kan harusnya anaknya yang kerja Benar gak Oke oke Ya udah kamu jangan nangis ya Kuat pak Oke 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 bro Kamu gak kuliah Kenapa Gak kepikiran Gak kepikiran Gak ada motivasi Dari keluarga Gak ada Kalau kamu sebagai bungsu Kamu juga kuliah aja Di Australia Kepengennya Ke Singapur Kepengennya Waktu itu pernah disuruh Kepengennya Tapi pengennya Mending kerja Daripada kuliah Kasian ke orang tua Ngebiayainya Takut gak benar Tapi kan kerjanya kan Dilarang Kata kamu juga Ya kalau sebisanya mah Boleh Dibolehin lah Kayak gitu Tapi kan faktanya Gak boleh kan Dilarang Terus kenapa kamu Udah aku pengen kuliah aja Ya gak apa Pilihan ke sana pak Belum siap sih Kalau ke kuliahan Belum siap Apa Jadi siapnya kamu apa sih Sebenarnya Nikah Ya ini lagi Lagi Ngusahin Boleh Minta izin jenek Supaya dipulahin kerja Jadi Masih apa sih namanya Ya Nolok lah Nolok 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 nih Ngeleketek Terus katanya kamu itu Sempat tawarin jadi model ya Model apa sih Eh ya kayak Baju brand-brand kayak gitu Oh jadi Baju-baju brand kayak gitu Emang Kamu sudah punya itu gak Tarif Kalau montret kamu itu Berapa sih bayarannya Bayaran Satu bulan Satu juta dua ratus Kotor 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 Jadi Kak Kamu emang sempat Belah jadi model Belum sih Baru ditawarin Kalau mau tinggal bisa Kalau kan sayangnya gak siap Kenapa Kenapa gak siap lagi sih Udah gak siap Ini gak siap Ini siap Dia siap tidur Iya bingungnya Kan kalau ke majalaya Dia masih tahu Di majalaya Oh jadi yang namanya itu Orang majalaya Iya Majalaya saya tanya Daerahnya dimana Dia ngebalas Di majalaya doang Kan bingung Majalaya kan besar Bisa dia Jadi kalau kamu itu Meng-cancel Atau menolak Tawaran itu Kalau daerahnya Itu mah terus terang Orangnya gitu ya Lokasinya misalnya Dia menalui sini Saya siap sih Kalau kayak gitu Tapi dia ngomong Di majalaya Saya gak tahu tempatnya lah Oke 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 Tapi kalau seandanya jelas Mau diambil gak Iya mau diambil lah Mau diambil Kamu siap jadi model Insya Allah Oke yakin Insya Allah Insya Allah Oke dari tadi Kayaknya sulit banget Insya Allah Insya Allah Kayaknya Itu Ya mungkin Amazing lah Bigger tipang Oke Bro Harapan kamu ke depannya Kalau seandainya Kuliah gak boleh Kerja gak boleh Apa yang kamu lakukan Ya kalau Seharusnya masih Supaya bisa Ngempetin itulah Kerja Kenapa kamu Kalau kan kerja kan gak boleh Kuliah kan kamu malas Gak siap Apa yang kamu lakukan Ya mau itu aja Kalau nenek Supaya bolehin kerja Oh jadi Oh jadi Mesti berusaha sih Sambil sekarang juga Sekarang mesti Kata-kata berusaha Iya Tapi kalau kayak gini Kamu bisa Seorang jadi gamer Mungkin kamu Nek Saya butuh komputer nih Buat Mau sih ini Gini Punya sih komputer Oke Speknya Oh ada Ada Tinggal pasang aja Ada di rumah Oke Kamu ngapain aja di rumah Menggunakan komputer itu Apakah kamu itu belajar Tidak otodidak Atau Hanya sekedar Youtube-youtuber Saja Ya sekedar Ya kayak gitu lah Youtube-youtuber Kamu gak Kepikiran jadi Konten creator Atau gimana aja Gitu Gak sempet sih pak Gak sempet kepikiran Gak sempet kepikiran Gak sempet kepikiran Gak sempet kepikiran dari sana Jadi yang kamu kepikiran Terus apa sih Sebenarnya Ya kepengennya Makan dari Mikir lah Diri saya juga Sendiri kan Daripada kita Main game terus Buat apa Coba kan Kepengennya Tapi kan banyak kan Orang-orang yang main game Itu memiliki penghasilan Yang fantastis Banyak Kamu gak kepikiran Gak kepikiran Jadi kepikirannya apa Mimpi gitu Wah Saya juga bingung Ini Nanyanya Ini belum siap Itu gak kepikiran Ini belum siap Jadi siapnya apa Diri nikah Belum siap Terpayu pak Masa ya Seorang model Gitu Oke Oke Jadi harapan kami itu Kedepannya itu Hanya sekedar Ingin mengolok Meneh kamu Supaya kamu bisa Diperbolehkan bekerja Dan mungkin bisa Mengolok perusahaan Jika seadanya Tahun sekarang Tahun 2023 Akan datang Kamu masih tetap Dilarang Saya Maksain aja Maksain apa Supaya bisa kerja Kalau dilarang terus Kalau diem kayak gini Kenapa kalau Kenapa kamu gak bakal Gitu Mau main pura-pura Padahal kerja Kenapa kamu gak seperti itu Kalau ngobohong Tapi gak benar ke depannya Kalau kerja Misalnya Saya mau kerja Tapi gak bilang Bisa ditanya Sama orang tua Lagi ngapain Saya keadaan di tempat kerja Masa mau ngobohong Bukan ke orang tua Ngapain Pokoknya lagi mancul Lagi murat Lagi murat Mencari uang halal Itu sebenarnya Macul Bukan murat Bukan murat Oke Oke Ya lebih baik Tapi untuk Aktivis ibadah kamu Normal Kadang lupa Lagi ngusahain Supaya bisa Tepat lima waktu Lagi ngusahain Masih suka Baca-baca gak? Baca-baca buku Biar kamu terancar Speak up-nya Alpun speaking-nya Jadi kamu hanya nonton Emang Noto 7 itu nonton apa sih? Film apa-apa sih? Film kayak gitu lah Horor Film horor? Kamu senang film horor? Gak terlalu senang sih Kebanyakan takut Oh kebanyakan takut? Iya gitu Kalau aja Bingung banget ya Semang film horor Tapi kebanyakan takut Enggak Emang kamu pernah nonton film horor apa? Ya kayak Susana Kayak gitu Terakhir nonton film apa? Sundar Bolong Sundar Bolong Kenapa kamu gak pernah nonton jalur hitam? Kamu pernah gak tau jalur hitam? Belum tau ya? Belum Kamu nonton ya di Google ya Atau di Google atau di YouTube ya Jalur Hitam ya Itu kamu nonton jalur hitam 1 Dan sekiannya jalur hitam 2 Pokoknya kamu akan diizink banget Jadi ya harus nonton ya Nanti kalau Nanti saya akan telfon kamu Apa sih Pesan-pesannya dari jalur hitam 1 Dan jalur hitam 2 Kamu dipahami Kamu terkenalkan kejaganya nonton ya? Iya nonton Jadi banyak nonton jalur hitam ya Hanya di channel-jajah di barang-barangnya Nonton harus dipahami kan? Iya Harus dipahami di simpan Jadi kamu bisa mengambil Membelajar apa yang bisa diambil? Yang kebaikannya Oke Yang kotor-kotornya gue lah Jangan dia jadi contoh Iya oke Jadi setidaknya kamu juga Memiliki kegiatan yang setidaknya Bermanfaat Jadi gak sebenarnya nonton Sebenarnya Oke Punya Instagram Apa sih Apa yang namanya Instagramnya? Nama saya sendiri Iya apa? Taufanbramestia Apa? Taufanbramestia 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 Pokoknya Kalau kamu perasaan dengan Taufan Kamu jangan langsung Kansungan hubungi ke Instagramnya Juga ini Dan kalian juga Jika saya memiliki Sebuah kisah yang mungkin menarik Atau mungkin bisa di-share Atau bisa Dipublikasikan Atau mungkin bisa di-tilo Atau jangan juga Gak usah di-tilo juga Tapi it's oke aja Pokoknya kalian juga Jangan suka-suka hubungi ke Instagram Sideway So Thank you so much Oke Thank you so much Jangan kesehatan juga Jangan kesehatan juga Thank you so much Semuanya Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa